Selamat malam Pemirsa, kita jumpa kembali dengan TNG News Hongkong. Setiap orang yang sudah komplit divaksinasi penuh untuk COVID-19 dapat menantikan periode karantina yang lebih pendek setelah tiba di Hongkong. Karena pemerintah Hongkong bersiap untuk meringankan langkah-langkah anti-epidemi bagi mereka yang telah diinokulasi, Kepala Eksekutif Gary Lemp mengatakan pada hari Senin tanggal 12 April, para pelancong yang datang dari daerah yang dianggap berisiko rendah seperti Australia, Selandia Baru, dan Singapura yang telah menyelesaikan dosis vaksin mereka kemungkinan karantina hotel mereka dikurangi dari 14 hari menjadi 7 hari ataupun kurang. Lemp juga menambahkan pendatang yang sepenuhnya divaksinasi dari tempat-tempat berisiko menengah Mungkin masa karantina mereka dikurangi dari 21 hari menjadi 14 hari ataupun kurang. Tetapi Lemp tidak merincikan kapan pengaturan ini akan berlaku, hanya mengumumkan bahwa mereka yang akan diluncurkan secara bertahap. Kepala Eksekutif juga mengatakan penduduk Hongkong yang diimunisasi terhadap COVID-19 dapat menikmati pengaturan gelembung berjalanan. Relaksasi diungkapkan Lemp ketika kasus virus corona lokal Hongkong turun dalam beberapa hari terakhir dan lebih dari 800 ribu telah divaksinasi untuk melawan virus. Sekretaris Pangan dan Kesehatan Sofia Chen mengatakan 101 dari 150 kasus impor pada Maret membawa varian SARS-CoV-2. Menanggapi provorsi kasus varian yang lebih tinggi, Menteri Kesehatan mengatakan mekanisme pemutusan sirkuit Hongkong yang melarang penerbangan dengan sejumlah penumpang yang terinfeksi akan mengekang penyebaran COVID-19 di kota kita. Pengunjungan harus memiliki setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 pada fase kedua dan semua karyawan restoran harus divaksin penuh. Restoran diizinkan 8 orang makan di satu meja dan jamuan makan bisa lebih dari 100 orang. Restoran mungkin juga memiliki zona di mana individu yang divaksinasi dapat makan dalam kelompok yang terdiri dari 8 orang. Kepala eksekutif menambahkan tempat tertutup lainnya seperti bar dan pub dapat dibuka dalam vaksin yang sama tergantung pada vaksinasi staf dan pelanggan. Lem mengatakan skema gelombong vaksin bertujuan untuk menargetkan individu yang ingin menikmati pelunggaran pembatasan dan tidak perlu menunggu sampai semua orang atau presentasi tertentu dari orang Hongkong telah divaksinasi. Kebijakan baru untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia di 10 sektor pekerjaan dari biaya penempatan baru akan diperlakukan mulai Juli 2021. Itu membuat para TKI harus menanggung utang banyak selama berbulan-bulan. Yang sebelumnya kebijakan itu seharusnya diterapkan mulai tanggal 15 Januari 2021. Fredi Panggabean, Wakil Pemerintah Indonesia untuk Penempatan dan Perlindungan di Wilayah Asia Afrika, mengatakan bahwa banyak pemerintah provinsi tidak siap untuk menutup biaya pelatihan dari pekerja, yang merupakan bagian dari biaya penempatan. Itu membuat adanya ketelambatan dalam pemberlakuan kebijaksanaan tersebut. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, majikan di negara tujuan harus menanggung biayanya. Pengusaha seperti itu bisa jadi lembaga pemerintah, badan hukum swasta, atau individu yang mempekerjakan pekerja. Badan itu mengatakan pada bulan Desember, langkah tersebut disambut gembira oleh kelompok pekerja migran dan pekerja rumah tangga, yang mengatakan bahwa agen tenaga kerja dan perantara tenaga kerja sering menaikkan tarif mereka, dan tidak transparansi dalam perincian biaya yang meliputi akomodasi, penerbangan, pemeriksaan kesehatan, dan pemrosesan paspor dan visa. TNG Mastercard akan kembali mengadakan sesi PUPAP di KOSWP, Sentral, Mongkok, dan Junwan pada hari Sabtu dan Minggu. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki TNG Mastercard gratis, silakan Anda dapat mengunjungi titik PUPAP aktifasi kami untuk pengaktifan. Untuk pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi hotline layanan pelanggan di 3951-6268, atau Anda dapat mengunjungi kantor kami di Lantai 20, Olimpia Plaza, 255 Gengserut Potresil, MTR Stasiun MTR Potresil Exit B. Terima kasih Anda telah menyaksikan TNG News malam ini. Keluarga besar TNG mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Suci Ramadan. Terima kasih telah menonton!